Selamat pagi semuanya Balik lagi ke vlognya gue Ada juga Ciselin Oh my god Udah lama banget Gak bikin vlog ya Semoga hari ini Kalian bisa ngikutin Keseruan kita Tapi ini masih pagi banget Gue bangun paling pertama Ciselin masih tidur Karena sekarang ini masih jam 6 pagi Gue bangun pagi Karena gue ingin live chat Untuk mendukung tim Nas Putri kita Tanding di semifinal Viva Asia Women's Cup Mereka akan lawan Lebanon Jadi itu kenapa gue bangun ini pagi Tapi hari ini Hari Jumat Di Seattle Excited banget Untuk vlog lagi Dan of course kita excited banget Karena malam ini kita akan nonton Hasan Minoj Itu adalah salah satu Comedian favorit kita Yang kita suka nonton Di Netflix Semoga lucu ya Semoga lucu Dan ini adalah Event pertama Gue dan Ciselin Sejak sebelum pandemi Gila udah lawat ya Biasanya gue sama Ciselin itu sering banget Kayak nonton konser bareng Dulu kita nonton Rich Brian Nonton WTF juga Jadi kita excited tonight Oh my god Gak sabar sih Untuk nonton Hasan Minoj Tapi sekarang gue akan kerja dulu Dan gue akan jumpa lagi Di setiap hari nanti Pas barengan sama Ciselin lagi ya Guys akhirnya Gue bisa bangun Setelah susah payah Jam setengah 12 siang Sekarang ini Di Seattle Dan kita langsung makan Karena kita lapar Sini ada Ciselin Tuh udah lama kan Nggak ada Ciselin Sambel Sambel Ini kita lagi makan Liveover Kita dari 2 hari lalu Dari restoran Facing East One of the best Taiwanis Restaurants Di Bellevue Ini ada Ini nggak halal ya guys Sweet pork Over rice Ini ada telurnya juga Telurnya tuh Kayak ada kecapnya gitu Telur kecap gitu Nasinya belet-belet Kok katanya Ciselin Nasinya enak Ini udah 2 hari Umurnya Tapi masih enak banget Jadi kita makan siangnya Hari ini di rumah Sebelum kita keluar Di sini kita nampak jalan keluar Karena Dingin banget Dan juga hujan terus guys Udah mau musim dingin ya Iya udah mau musim dingin Pokoknya ada botak Pokoknya ada botak Jadi udah nggak susah Untuk keluar-keluar Karena harus pake Baju berlapis-lapis Terus jam 5 udah gelap Gimana masuk vlog lagi Udah lama nggak aku Udah lama ya But Today seperti gue bilang Kita tonight akan donton Hasan Minaj Kita sangat senang tentang itu Dan Bagaimana kalian yang nggak tau Siapa dia Siapa web dia Dia adalah seorang Eh ke Zoom Kamu mukanya deket banget Dia adalah komedian Komedian Memiliki daerah India Tapi lahirnya di Amerika Dia Nonton dia dulu Iya Kayaknya waktu quarantine Nonton dia terus di Netflix Patriotic Act Patriotic Di Netflix Jadi Kita sangat senang Dalam banget Nggak pergi ke event bareng So Semoga bisa video dikit-dikit lah Semoga ada patungnya Hasan Minaj lah Paling nggak di depannya Ada cut out boardnya lah Paling nggak ada cut out boardnya lah Biar bisa Ngasih lihat kalian lah Itu aja sih Tapi Ntar kalau kita jalan Kita akan nyalain lagi Kameranya Sekarang kita makan Sial dulu guys Kalau di rumah Mencari pengetahuan baru Mencari Inspirasi Kok politik Pertanyaan yang benar banget sih Emang benar Apa yang lain yang kamu suka lakukan? Dengar Terus sama Ngemiel 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 sih guys Ngemiel sih guys Nggak berhenti sih Ember Open space Coffee time guys Ini koleksi kita nih Nespresso Kita kalau di rumah minumnya The best Dan ini rasanya Oravio Paling cocok nih Kalau buat Bikin kopi yang panas Akhirnya guys Kita keluar rumah juga Jum 4 sore Kita langsung mau menuju Ke Capitol Hill Kita mau makan ramen ya Ramen nya One of our favorites Yes Liat kasih liat itu Apa? Gikar? Oh 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 iya nih Daunnya pada Udah jatuh semua Atas Atas Udah botak Atas Actually It's not that cold though Hari ini Abis hujan padahal Tapi we good Kita akan makan Ini apa ini Ini gak tau nih apa Tapi gedungnya bagus Oke Tapi sekarang kita mau makan Ramen dan bow This is bomb guys Ntar kalian liat ya Rasanya mantep banget sih But yeah Seattle seperti ini Kosore Agak sepi ya Karena dingin memang Lampunya bagus sih Tapi ini di depan nih Oh The lights Bulan depan The Christmas Kalo di Amerika Christmas tuh Vibesnya berasa banget Sekarang kita akan menungguin Streetcar kita Streetcar kita Belum nyampe Streetcar ya Streetcar No streetcar Kayak gallery gitu Ya disini banyak gallery Art gallery gitu And Udah sampe deh Streetcar ya Sekarang kita bisa masuk ke dalam Untuk naik Kita sekarang udah nyampe di Capitol Hill Gila Semuanya Jatuh semua Daunnya And Ini yang gua udah ngidam banget nih Dan bow Semoga gak rame ya Biasanya ngantrinya bisa sampe Sejaman sih Tapi kayak Hari ini kayak lumayan kosong So let's go in guys Best way Yes sir Ini gila guys Liat tuh Terus dingin-dingin gitu Iya dingin-dingin di luar Harus dicium Wah Gila Wangi Gak kenaetan sih Wangi Gila guys Best ramen in Seattle For real For real Ini kata anak-anak diskon Emot api Emot api Saking enak deh Smel so good guys Masih kecil ya nih Udah kayak bakmi nih Kayak bakmi nih Bakmi favorit kalian apa? Komen Gak ada duanya Ini kalo mau refill broth gratis Kalo refill broth atau refill noodle ya Nudel gak bisa be Nudel bahaya lah Nudel bahaya lah Nudel bahaya lah Nudel bahaya lah Kalo noodle gratis kok nambah terus be Nambah besok Gak ulang-mulang Nudel bahaya lah Gak ulang-mulang Pertama Kalo Gak ulang-mulang Ceritasi Kalau kalian ke Seattle, wajib cobain. Gak akan nyesel seumur hidup. Best ramen. Di dunia, ya? Masa. That's a big claim. Aku pernah makan. Makan di sini dua orang. Totalnya sekitar 30 dolar. 21 sen. Caranya 400 ribu sih. Not bad sih. Ada tambahan jamur juga. Still reasonable price. Bagaimana makan malamu, Beb? Sangat bagus. Sangat bagus. Sekarang kita lagi jalan-jalan di kavel. Lihat sky, guys. Sky sangat bagus. Selamat malam. Ada yang main bola juga di sini. This is the park. Yang kita juga udah pernah dulu ke sini. Banyak anjing juga di tengah-tengah. Oh, ini main bolanya setengah lapangan nih, guys. Pakai gawangnya gawang kecil. Siap. So... Ini momen lagi gak hujan sih. Cakep banget sih. Cakep banget asli sky-nya sih. Jadi sekarang kita belum tahu menuju kemana. Tapi kita ke arah tempatnya nanti si Hasan Minaj akan perform. Sambil mencari tempat mungkin untuk dessert. Or just sitting down somewhere. Soalnya masih ada sekitar 1 jam setengah lagi. Sebelum kita harus ke sana. Kita stop di sebuah restoran Spanish. Beli curros. Enak gak, Beb? Coba di-review dulu currosnya. Enak. Garing ya. Manis ya? Manis banget. Terus dalemnya tuh masih kayak... Masih kayak sok-sok gitu. Asik, siap. Tapi lebih enak Disneyland. Meturo sih. Oh, Disneyland. Cuma kayak... Ya, ini pretty good. And ini ada minuman juga. Wah, ini minumannya pedas nih. Tapi enak sih. So, kita ada 1 jam untuk mencari. Sebelum kita harus pergi ke Paramount Theater. Paramount. Paramount. Dan ini pipesnya nih. Pipesnya asik banget sih. Asik banget nih restorannya. Love it. Dan di sini ada api yang gak isi biar anget. Kalau gak diluar dingin. Jadi sekarang ini kita lagi menuju ke Paramount. Ini namanya Paramount apa ya? Paramount Theater. Oh iya, Paramount Theater bener juga. Ini adalah downtown Seattle. At night. Untungnya hari ini gak hujan. Maksudnya malam ini gak hujan. Maksudnya juga gak terlalu dingin sih. Jadi... Kira-kira seperti ini guys. Nah, kita menuju ke sana. Untuk menuju ke Hasan Minaj. Sekarangnya kita ada di dalam Paramount Theater. Tapi sayangnya gak boleh video sama sekali guys. Hape pun dimasukin ke dalam sini. Jadi hape tuh jangan dipakai di dalam. Ditaruh begini. Jangan ngerekam di dalam. Tentu juga foto sih. Jadi, ini tapi lobbynya seperti ini. Mereka bisa foto. Billboardnya. Cardboard. Billboard lah ya. Backdrop. Backdropnya Hasan Minaj. Tapi ya. Kita ada di sini. Sayangnya nanti kalian gak bisa liat dikit. Show-nya gimana sih. Tapi ya begitulah. Kalau di Amerika. Ketat sekali peraturan. Guys, tadi show-nya sih lucu banget sih. Hasan Minaj sih. Cuma sayangnya tadi gak bisa video-in aja. Pasti dalam. Semua HP-nya tadi seperti kalian-nya. Kita juga dikasih casing gitu. Biar gak dibuka-buka. Dan dikasih jokes juga lah beberapa. Tentang trust issue. Dia bilang. Dia sebenarnya trust kita. Tapi tetap aja HP-nya harus di-lock katanya. Tapi that was really entertaining sih. Jokes-nya lucu-lucu juga. Dan grafiknya juga bagus-bagus. Coba tanya sama ini. Enjoy gak, Beb? Show-nya. Enjoy lah. Liat rame banget. Seneng banget sih. Liat banyak banget orang. Tadi opening ak-nya juga lucu sebenernya. Tadi lupa nama siapa. I don't know. Tiresh. Ya, aku lupa nama siapa. Liat rame banget. Jangan lupa nama siapa. Ya, tentang anak ya. Tiba-tiba bisa dua. Kalau gue. Jangan lupa nama siapa. Jangan lupa nama siapa. Kalau dapet 150 like saya. Akan bunuh diri. Sama sosial media. Emang kadang-kadang kita tetap itu validasi. Gak bisa dibohongi itu. Gua bisa relate sih. Aduh, kita nyebrang dulu guys. Gua bisa relate sih sama jokes yang itu. Gak bisa relate sih sama jokes yang itu. Itu gak kakak gue sih. But that was really fun. Semoga kalian bisa lihat sih nanti one day di Netflix. Kayaknya show-nya harusnya yang tadi di tape untuk Netflix. Dia juga kasih tau gimana ya kalau misalnya dia bikin Netflix show-nya. Dia kan dia menerima report on a lot of people. Jadi mau disu gitu. Iya. Keren sih. Dia bisa jelasin kalau dia mau disu. Terus disuruh takedown juga videonya sama. Nasibnya sama ya, kayak ele. Sama gue. Nasibnya sama raja di Arab Saudi. Wah, gila. Jadi gue ngerti juga gitu. Maksudnya dia jokes-jokesnya. Dia aja. Storytellingnya bagus banget sih. Si Hasan Minasun. Jadi, Man, aku sangat senang. Dan kita akan balik rumah sekarang. Dan kita akan balik rumah. Iya. Dan apakah kita akan makan lagi? Kayaknya gak makan lagi sih. Gue kenyang sih. Oh, gue kenyang. Oke. Nanti aku full. Tapi kita akan naik si Ling Rail untuk balik ke rumah. Jadi kita akan lihat kalian di rumah. Ini indah. Keren sih. Ini di luar di Seattle, guys. Di malam. Ini jam setengah 10 malam. Oke. Beda. Aku mulai sejam segini, Pak. Iya, kamu bisa pulang kerja segini. Ini tempat kerja, Pak. Ini tempat kerja, Pak. Tempat kerja. Tempat kerja yang Ciselin, nih. Bapaknya yang nanyain. Di sini, nih. Tempat kerjanya. Yeah. Cakep, ya. Seattle, ya. Lari, lari, lari. Biar gak ketinggalan train. Sekarang kita nyampe dirumah lagi. Udah nyampe dirumah langsung lapar. Langsung memanasin makanan lagi. Hehehe, kita. How was your Friday? It's good. Very fun. Very fun, ya? I had the time of your life. I had the time of your life. That's good. So, Ini ada di akhir vlog kita hari ini. Setelah 2 bulan. Gue barusan cek 2 bulan. Gak ada vlog sama sekali. Jadi, gue jam sengah sebelas malam langsung kita ada kerjaan yang lain untuk bikin time out. Eee, yeah. That's our Friday night. Our Friday sih, the whole day. Memang gak terlalu banyak activity banget. Tapi, hopefully you guys enjoy today's vlog. Eee, kita bertemu lagi. Mungkin minggu depan lah ya. Minggu depan, taris mau gajah. Kita juga bisa nge-vlog-vlog makanan lagi. Kok kita emang lagi pas keluar, mau ke restoran. But, please, kalo kalian ke Seattle, makan dan boom. Best. Promise you guys. But, guys, thank you so much for watching. Jangan bantu like, jangan bantu komen, and jangan bantu share. Disini kita cuma bener cuma mau berbagi pengalaman kita ya selama ada di Seattle. Hopefully you guys enjoy this vlog. And we'll see you guys again next vlog. Peace out. Thank you.